Kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kita berikan kemuliaan yang paling luar biasa Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Karena ku menyembah dalam kudus hadiratmu Tuhan Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampirin tata kasih Karuniamu Bapak Kekuatanku Hanya dalam hadiratmu Kami nyatakan Yesusku Yesusku Hanya kau lah segalanya Dengan sekena kali bersama-sama Bersambut firman Tuhan Dengan puci yang sembah imanmu Nganakan ku yakin Tuhan Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Yang besok ku percaya Yang besok ku percaya sore hari ini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Lebih semangat lagi bagi Tuhan Yesusku Kemenangan terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kemenangan terjadi disini Sama-sama boleh berikan tepuk tangan Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Haleluya, haleluya Benar Tuhan kami percaya Ketika kami menaikkan pujian kami Ini penyembahan kami Ada kemenangan yang terjadi Dalam kehidupan kami Kami menang atas masalah kami Kami akan menang atas sakit penyakit kami Kami akan menang atas segala persoalan kami Karena ada Tuhan yang ada dalam kami Oleh sebab itu Tuhan di tempat ini Tuhan kami menaikkan pujian Kami penyembahan kami Tuhan kami percaya Ada hadirat Tuhan yang tercura Sehingga benar-benar setiap kami Tuhan Dimanapun kami berada Baik ada di tempat ini Maupun yang terhubung Lifetreaming Tuhan Kami doa siapapun yang sakit Kau sembuhkan Yang terikat Tuhan Berikan kelepasan Bahkan ada kemenangan Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kami Tiba saatnya Tuhan kami siap Kami rindu untuk lebih lagi Diberkati melalui kebenaran firman-Mu Doa kami Tuhan Jawa Ubahkan hati kami Bagaikan tanah yang subur Agar ketika benih firman Tuhan ditabur Benih firman boleh bertumbuh Berakar dan berbuah Kemana pun kami melangkah Kami bukan cuma duduk diam Menjadi pendengar Tapi kami boleh bangkit Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan Hambamu Tuhan yang kau percayakan Saat sore hari ini Menyampaikan firman Kami doa Tuhan Urapi Sucikan layakan Tutup bungkus Di balik kaki salib-Mu Jika ada dosa Memonampun Jika ada kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan Hambanya manusia biasa Terbatas Beneran kekurangan Tapi kami percaya dengan iman Walaupun hanya manusia biasa Itu Tuhan yang terbatas Ketika ada di tangan Tuhan Tuhan sanggup Ubahkan jadi luar biasa Untuk jadi saluran berkat Bagi setiap jemaat-Mu Sehingga tidak ada satupun yang pulang sia-sia Tapi semua yang hadir Semua yang menyaksikan Semuanya Pasti diberkati Tuhan Kami doa Apapun yang disampaikan Bukan berdasarkan ikwat hamba yang terbatas Tapi semuanya berasal dari isi hati Tuhan Karena yang kami tahu Isi hati Tuhan Pasti memberdekakan Isi hati Tuhan Pasti Memberkati setiap kami Berbicara lah Tuhan Berfirman bagi setiap kami Karena kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Yesus Mari yang siap diberkati Yang disayang Tuhan dengan Suka cita dan iman Sama-sama kita katakan Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buatan Silahkan duduk oleh saudara Terima kasih buat Tursi, Bliar, Singer, pemain musik Serta semua yang sudah melayani Dan dari mimbar ini Saya mau sampaikan salam Damai sejahtera Shalom Sekali lagi salam Haleluya Senang bisa jumpa saudara Saya percaya dalam Tuhan ada suka cita Amin Dalam suka cita Pasti ada senyuman di wajahnya Boleh sama-sama saudara Berikan senyuman Dulu bilang sama kanan kirimu Mari bersuka cita dalam Tuhan Haleluya 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 Bilang saudara-saudara Dan saya kita semangat cari Tuhan Kita pasti diberkati Tuhan Amin Kita juga doa buat teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang mungkin sebentar dalam perjalanan Tuhan Jaga Tuhan sertai Dan saya senang sekali lagi bisa jumpa Saudara sore hari ini Semangat cari Tuhan Luar biasa Sekali lagi sama-sama bilang sama saya Aku pasti diberkati Tuhan Bilang kanan kirimu Kamu juga pasti diberkati Tuhan Tepuk tangan yang paling meriah dulu Buat Tuhan Haleluya Yuk Seperti biasa sebelum kita membuka Lekitab kita saudara Sebelum kita membuka Pembahasan kita Saya mau ajak saudara untuk yang bawa Alkitab Kita mau angkat Alkitab kita Yang bawa Alkitab Alkitab juga boleh Yang di rumah juga yang sudah pegang Alkitab Yuk sama-sama kita mau angkat Alkitab kita Alkitab Alkifon juga boleh Pengakuan iman kita terhadap otoritas tertinggi Yaitu firman Tuhan Yuk sama-sama dengan iman percaya Sama-sama kita katakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini Berisi firman Tuhan Setiap kata kalimatnya Sanggup memberkati aku Dan hari ini Aku pasti diubahkan Aku pasti dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Haleluya terpunci nama Tuhan Sebelum kita mau masuk Pada pembacaan firman Tuhan Saya mau ajak saudara Yang sudah Yaitu follow Instagram saya Facebook saya Pasti belum tahu Karena saya belum follow Eh belum follow lagi Saya belum taruh Tema hotbasa hari ini Karena memang ini agak sedikit menakutkan Saudara jangan murtad dulu Dengar ini saudara Amin tolak dalam nama Yesus Tema hotbasa hari ini Yang berbicara tentang Boleh munculkan di layar Membalas Tuhan Tuhan Baru judulnya sudah mengerikan Tapi tenang Jangan dulu Zuzo nama pendeta Hari ini Saya mau bilang Saudara saya ingin bicara tentang Membalas Tuhan Kenapa? Karena dalam perenungan saya Saudara Saya sudah melihat Saudara Saya merenungi Saudara memang Tuhan itu Saya mau bilang Saudara Bagaimana ya Bisa dibilang Tuhan itu Saudara Harus dibalas Saya takut bahas ini Jangan bilang Saudara Tuhan itu Sudah keterlaluan Tuhan itu Apa yang harus dibalas dari Tuhan? Jangan lusun-lusun Baca dulu Alkitab kita Masmur 100 Ayatnya yang kelima Masmur 100 Ayatnya yang kelima Saudara Halo terpuji nama Tuhan Masmur Pasalnya yang ke-100 Kita lihat ayatnya yang ke-5 Boleh munculkan di layar Masmur Pasalnya yang ke-100 Ayatnya yang ke-5 Apa yang harus kita balas Karena Tuhan sudah sangat Keterlaluan buat kita Apa itu? Yang pertama Yang surah di sana boleh bilang Puji Tuhan Sama-sama kita baca Tiga iya Sebab Tuhan itu baik Kasih setiaannya apa? Kasih setiaannya apa? Tetap Turun Temurun Sekali lagi tiga iya Sebab Tuhan itu baik Kasih setiaannya Untuk selama-lamanya Dan Kesetiaannya apa? Tetap Untuk turun-temurun Tangan dulu ayatnya Jangan lusun munculkan wajah saya Biarkan ayat dulu saja yang muncul Karena kita baru ketemu hari Minggu kemarin Saya mau bilang Saudara Tuhan itu sudah keterlaluan Apa yang keterlaluan? Kasih setiaannya Kok ada cuma satu yang amin? Nah itu Mungkin saudara pikir apa yang mau dibalas? Itu kebaikan Tuhan Karena gini saudara Tuhan itu baik Amin Sama-sama bilang sama saya Tuhan itu baik Pertanyaan saya Saudara udah baik gak sama Tuhan? Wih Mantap Memang ini jemaat ini saya paling suka nih Tingkat percaya dirinya luar biasa Pokoknya mau baik atau gak? Bilang amin dulu Haleluya Saya mau bilang saudara Apa yang harus kita balas dari Tuhan Tuhan itu sudah keterlaluan dalam hal apa? Soal kasihnya Soal kebaikannya Ayat yang kedua saudara Coba kita lihat Masmur 145 Ayat 9 Masmur fasalnya yang ke-145 Ayatnya yang ke-9 Saudara Masmur fasalnya yang ke-145 Ayatnya yang ke-9 Kalau terpuji nama Tuhan Sama-sama yang surah disana boleh bilang Haleluya Tiga iap Tuhan itu baik kepada semua orang Si tahan-tahan disitu saudara Bukan main keterlaluannya Tuhan Tuhan itu baik sama semua orang Artinya apa? Mau orang jahat Mau orang baik Tuhan tetap baik sama dia saudara Dan penuh apa? Rahmat terhadap segala yang dijadikannya Ayat yang terakhir Nahum 1 Ayat 7 Nahum 1 Ayatnya yang ke-7 Saudara boleh munculkan Nahum fasalnya yang pertama Kita lihat saudara Ayatnya yang ke-7 Haleluya terpuji nama Tuhan Nanti yang masih bingung Ya nahum dimana? Dekat kejadian Ini jarang-jarang tuh baca ayat ini saudara Yuk tiga ya Tuhan Ia adalah apa? Tempat pengungsian pada waktu Kesusahan Ia mengenal orang-orang yang apa? Berlindung kepadanya Sama-sama sekali lagi bilang sama saya Tuhan itu baik Amin Itu kenapa saudara? Maksud saya Yang harus kita balas adalah Kasih dan kebaikan Tuhan Yang keterlaluan adalah Kasih dan kebaikan Tuhan Jadi sebenarnya saya mau bikin dramatis Tapi saya gak tega sama saudara Saya lihat wajah-wajah saudara Wajah-wajah udah capek dengan Pekerjaan mungkin di luar Saya mau bikin dramatis Nanti saudara Tiba-tiba langsung pendeta Ngomong apa nih? Pendeta sesat ini Oh Tuhan dalam nama Yesus Tolak-tolak dalam nama Yesus Saya mau bilang saudara Yang sangat keterlaluan dari Tuhan Adalah kasihnya adalah kebaikannya Saudara Tuhan itu adalah Adalah pribadi yang sangat baik Sangat mengasih kita Saudara Nah saya mau bilang begini saudara Banyak orang hari-hari ini saudara Mereka tahu Tuhan baik dalam kehidupannya Banyak orang hari-hari ini Mereka sadar Akan kasih dan kebaikan Tuhan Dalam kehidupannya Tapi saya mau bilang saudara Banyak orang lupa Untuk membalas kebaikan Tuhan Sekali lagi Banyak orang sadar Dia dikasih Tuhan Banyak orang sadar Kebaikan Tuhan Terus begitu banyak dalam kehidupannya Tetapi ketika membalas Dia lupa Ada sih yang balas Tapi mohon maaf Balas dia dengan kejahatan Balasnya dengan menyakiti hati Tuhan Itu kenapa saya hari-hari saudara Mau ajak saudara Untuk membalas Tuhan Membalas apa? Membalas kasih dan kebaikan Tuhan Dengan cara yang benar Sama-sama bilang sama saya Cara yang benar Amin Yang pertama Boleh munculkan di layar Saudara Hari ini saudara Kita akan membahas tentang Membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yang pertama dengan apa? Boleh munculkan di layar Saudara Adalah dengan Hidup berkenan Di hadapan Tuhan Sama-sama bilang sama saya hidup berkenan Sama-sama bilang sama saya hidup berkenan Coba kita lihat Yohanes 8 Ayat 10 sampai 11 Yohanes fasalnya yang ke-8 Saudara Kita baca ayat 10 Sampai ayatnya yang ke-11 Yohanes fasalnya Yang ke-8 Kita lihat saudara Ayatnya yang ke-10 Sampai ayatnya Yang ke-11 Yang sudah disana Coba kita lihat sama-sama Boleh bilang Haleluya Kita baca sama-sama Yohanes fasalnya yang ke-8 Ayat 10 sampai 11 Yuk sama-sama kita baca Tiga Ya Lalu Dan berkata kepadanya Hai Perempuan Dimanakah mereka? Tidak adakah apa? Ayat yang ke-11 Dikatakan apa? Jawabnya Tidak ada Lalu apa? Aku pun Tidak Menghukum engkau Pergilah dan apa? Jangan Berbuat Sekali lagi Ayat ini Tiga ya Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun apa? Tidak akan apa? Pergilah dan Mulai dari Saya mencatat disini Saudara Yang pertama adalah Hidup berkenan di hadapan Tuhan Bagaimana kita cara Membalas kasih dan kebaikan Tuhan Adalah dengan hidup berkenan Di hadapan Tuhan Kalau saudara pelajari Kisah ini saudara masih ingat Tentang perempuan Yang kedapatan berzina Ini konfrontasi yang terjadi Ketika mereka saudara Ingin sebenarnya Ketika saya pelajari lebih dalam Sebenarnya mereka ingin menjepak Tuhan Yesus Karena kenapa? Wanita yang kedapatan berzina Saudara Tradisi Yahudi pada masa itu Harus dilempari Pakai batu Saudara sampai mati Saudara Jadi benar-benar Yang namanya Sebuah tindakan yang sangat-sangat mengerikan Tetapi pada masa itu Saudara Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih Saudara Nah oleh sebab itu Saudara Tuhan Yesus dengan hikmat yang luar biasa Saudara Akhirnya bilang sama mereka Siapa yang tidak berdosa Silahkan lempari dia dengan batu Akhirnya gak ada satupun orang yang melempari dengan batu Karena semua sadar mereka berdosa Saudara Singkat cerita Wanita ini saudara Menerima yang namanya Kasih dan kebaikan Tuhan Wanita ini oleh karena Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Membuat wanita ini bisa selamat Dari yang namanya kematian Bisa selamat dari yang namanya maut Saudara Tetapi saya mau bilang saudara Gak cuma sampai disitu Tetapi apa pesan Tuhan buat wanita ini Bergilah dan Jangan Berbuat dosa lagi Kita lihat saudara Kita sudah menerima kasih dan kebaikan Tuhan Yang Tuhan mau kita lakukan adalah Menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Gak hidup dalam dosa lagi Amin Saya mau bilang saudara Wanita ini menerima kasih karunia Tuhan Saya bukan anti kasih karunia Gereja ini tidak anti kasih karunia Saya bisa ada sampai hari ini Bisa begitu semangat sampai hari ini Udah marumakan Yang kenyang tadi hari ini Semua karena kebaikan Tuhan Masih bisa pakai wax Walaupun miring-miring Karena kebaikan Tuhan Iya saya udah berusaha tadi Udah gini-gini Dia mekar-mekar Gak apa-apa lah Kebaikan Tuhan Gereja ini bisa hebat sampai hari Karena kebaikan Tuhan Saya mau bilang saudara Semua karena kasih karunia Tuhan Saya gak anti kasih karunia Tetapi saya mau bilang saudara Saya anti terhadap respon yang keliru Terhadap kasih karunia Tuhan Karena gini saudara Banyak orang berpikir begini Kasih karunia cuma diterima Tapi tidak dijaga Kasih karunia cuma diterima Tetapi tidak diresponi Saya mau bilang saudara Wanita ini menerima kasih dan karunia Tuhan Tetapi bukan cuma sampai dimenerima Tetapi ada tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan kasih sama wanita ini Untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih Mengerjakan kasih karunia yang dia terima Yaitu apa? Jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Itu kenapa? Mantap Saya lihat saudara Walaupun saya lemas Saya jadi semangat Pendeta belum selesai ngomong Amin Mantap Itu Luar biasa Saya mau bilang saudari Ciri-ciri penghuni kerajaan sorga Mantap Mantap Eh Artinya begini Saudara dan saya Kalau kita sadar Tuhan baik sama kita Kita sadar Tuhan sangat mengasihi kita Cara membalasnya yang benar adalah Jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Amin Kita jaga hidup kita Karena memang itu yang Tuhan mau Memang dalam kehidupan kita saudara Godaan akan banyak Dalam kehidupan kita hari-hari ini Apalagi sudah mau mendekat yang namanya akhir zaman Iblis itu kerjanya makin ekstra saudara Tetapi saya mau bilang Kalau kita sadar kebaikan Tuhan Benar-benar besar dalam kehidupan kita Kita pasti akan berusaha untuk tetap jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Contohnya Seorang anak saudara Kalau dia sadar Orang tuanya sangat mengasihi dia Sangat mencintai dia Dia pasti akan jaga hidupnya berkenan Untuk menjaga perasaan orang tuanya saudara Saya merantau ke Jakarta saudara Tahun 2007 saudara Itu benar-benar saudara Biasa tinggal sama orang tua ketika di Jakarta Bebasnya minta ampun Wow udah kayak ular kemana-mana Betul mau kemana pun bebas Tapi saya mau bilang saudara Ketika saya lihat pergaulan yang mulai Udah sangat berbahaya Misalnya udah sampai narkoba-narkoba Saya menjauh Karena kenapa saya ingat Orang tua saya sangat mengasihi saya Saya gak mau kecewain mereka saudara Itu kenapa kalau saya lihat udah aneh-aneh saudara Udah mulai narkoba-narkoba Udah mulai yang aneh-aneh Udah mulai yang Tidak benar-tidak benar Udah mulai bergaul tuh Yang Tulang-tulang lunak Oh Tuhan Aku harus jaga jarang Karena kenapa? Saya gak mau kecewain orang tua saya Karena saya tahu mereka sangat mengasihi saya Saya gak mau Karena saya salah bergaul Saya datang ke Jakarta Mak Marcel berangkat ke Jakarta dulu Pulang Mak Marcel pulang Saya gak mau itu terjadi Eh Karena kenapa? Didasari oleh Karena saya sadar Orang tua saya sangat mengasihi saya Amin Saya mau bilang saudara Suami-suami yang sadar Istrinya sangat mengasihnya Pasti akan jaga hidupnya berkenan Untuk tetap jadi suami yang berkenan Yang baik di hadapan istrinya Amin Eh kalau suami-suami sadar Istrinya sangat mengasihi dia Walaupun godaan udah mulai banyak Hari ini kan mohon maaf ya Pelakor kan dimana-mana ya saudara Betul Pelakor saya bingung juga ya saudara Pelakor makin hari makin banyak Dikit-dikit Uduh Makin muncul Pelakor-pelakor yang Uduh Yang semangat perjuangannya luar biasa saudara Betul Bahkan kadang-kadang di gereja Ada pelakor Ya Tuhan Suami datang sama pelakor Ya Tuhan Saya ajak pendeta mau doain Gimana bingung itu saudara Eh Walaupun yang namanya ada pelakor Misalnya di tempat kerja Ada teman kerja Yang ternyata ada roh-roh pelakor Misalnya Pak Joni Gak ada nama Joni kan sini ya Contoh ya Pak Joni Yuk Kita mamam siang sama-sama yuk Tapi Eh gak ada nama Joni ya Kalau misalnya dia sadar Istrinya sangat mengasihi Oh tidak Aku tidak akan berjalan bersamamu Mari-mar Iya Karena dia ingat Karena dia ingat Kasih dan kebaikan istrinya luar biasa dalam kehidupan sebagai suami Kalau mungkin si marimar mau Aku boleh curhat ke Tidak Eh Saya mau bilang saudara Jangan anggap remi itu curhat loh Betul Menurut survei 70-80% Perselingkuhan berawal dari curhatan Iya Makanya hati-hati Nih buat ibu-ibu Buat bapak-bapak Apapun masalahmu di rumah tangga Jangan pernah curhat sama lawan jenis Itu bahaya Betul Sekalipun Sekalipun Saya pun sebagai hamba Tuhan Saudara Kalau misalnya Ada wanita sudah menikah Terus curhat sudah terlalu Pada masalah-masalah yang sangat Mendala Saya arahkan kepada ibu-ibu konselor Karena kenapa? Saya tidak mau Ketika misalnya Sudah curhat terlalu dalam Bisa berbahaya Walaupun saya hamba Tuhan Saya harus menjaga Eh Tidak boleh Ada ibu-ibu konselor Saya harus menjaga hati saya Itu kenapa? Saya bilang Hati-hati saudara Kalau sudah mulai curhat Sudah langsung Arahkan Ke Sesama jenis Karena gini saudara Kalau misalnya sudah mulai curhat Tiba-tiba Sudah Ngeri Si istri-istri misalnya Curhat sama Lawan jenis Aduh Aku Tunggu belum Belum mulai Aduh Aduh Belum Aduh Aku Suamiku Kasar banget sama aku Dia suka marah-marahin aku Kalau misalnya Kalau curhat sama orang yang mungkin Mohon maaf Orang tidak benar Memanfaatkan Suami macam apa itu Iya Suami macam apa Kalau aku jadi kamu Aku ceraikan suami macam itu Udah Hancur itu saudara Eh saya mau bilang hati-hati loh Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang hati-hati Tetapi kalau sadar akan kasih dan kebaikan Tuhan Saya percaya saudara Pasti Akan benar-benar jaga hidupnya Tetap jadi suami yang baik Amen Istri-istri pun begitu saudara Ketika dia sadar Suaminya sangat mengasih dia Dia pasti akan benar-benar menjaga hidupnya Untuk tetap menjadi istri yang baik Buat suaminya Saudara Kalau memang Saya kemarin ada yang nanya begini Pak Pendeta Pak Pendeta Bahas-bahas suami istri Bagaimana rasanya Pak Pendeta Bagaimana Pak Pendeta memberikan nasihat kepada suami dan istri Pak Pendeta Dari mana sumbernya Pak Pendeta Pak Pendeta kan belum menikah Memang kalau ada orang-orang yang Betul Kalau ada orang-orang udah rorok penolakan saudara Biarpun Tuhan Yesus datang sama dia Jadilah suami yang baik Eh Tuhan Yesus Tuhan Yesus kan belum menikah Berdosa Yang pertama Sumber yang pertama Dari firman Tuhan Yang kedua Dari curhatan Banyak jemaah saudara Iya Dan saya mau bilang saudara Saya kan kalau jadi seorang konseler gitu Saudara Jadi seorang ambat Tuhan Ketika ada suami istri yang berantem Ketika saya konseling saudara Itu kan saya bisa jadi melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas Misalnya gini Suami bilang Ini angka sembilan Dari sebelah Istri bilang No ini angka enam Dua-dua berantem Karena kenapa Cuma melihat dari perspektif mereka Nah saya bisa melihat Eh tenang tenang Dua-dua betul Itu sembilan Itu enam Enggak usah berantem Akhirnya apa Ketika suami bisa melihat dari perspektif istri Istri bisa melihat dari perspektif suami Damai saudara Saya pernah layan ini begini saudara Ada seorang istri Pakai uang Untuk memberkati orang Itu bagus atau enggak Bagus Tetapi suaminya marah Karena kenapa Dia gak izin sama suaminya Dari sisi suami Yang dilakukan istri Bukan masalah Dia memberkati orang atau tidak Tetapi karena gak izin sama suami Nah dari sisi istri dia pikir Aku memberkati orang Kok Tuhan bilang juga memberkati orang Tetapi ketika diarahkan Saya bisa melihat dari perspektif yang lebih luas Akhirnya apa Damai saudara Back to the topic Saya mau bilang sekali lagi saudara Ketika kita sadar Bahwa yang namanya Kasih dan kebaikan Tuhan Sudah sangat besar dalam kehidupan kita Saya mau bilang Kita pasti akan jaga hidup kita berkenan Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan Saya belajar dari Bapak Gembala Sidang kita saudara Beliau bersama Ibu Gembala Saudara benar-benar menyadari Kasih dan kebaikan Tuhan Itu kenapa mereka merespon Kasih dan kebaikan Tuhan dengan apa Sungguh-sungguh jaga hidup berkenan Bapak Gembala Sidang juga mau Saudara lakukan hal yang sama Itu kenapa beliau selalu pesan Berjuang jaga hidup Supaya apa Saudara dan saya Ketika kita meresponi Kasih dan kebaikan Tuhan Dengan cara hidup berkenan Yang paling diuntungkan Alah apa Saudara dan saya Kita terima keselamatan yang setuju Beliau berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Hidup berkenan dihadapan Tuhan Bilang sama yang ngomong Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan Yang kedua Yang kedua saudara Boleh munculkan di layar saudara Respon yang benar Untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan Setelah bicara tentang hidup berkenan dihadapan Tuhan Yang kedua bicara tentang apa Memuji dan menyembah Tuhan Sama-sama bilang sama saya Memuji Tuhan Sama-sama bilang sama saya Menyembah Tuhan Masmur 146 Ayat 1 sampai ayat yang kedua Masmur fasal yang ke-146 Ayat 1 sampai ayat yang kedua Pemasmur adalah pribadi yang sangat mengerti Akan kasih kebaikan Tuhan Dan kita lihat bagaimana Respon atau cara membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yang dilakukan oleh pemasmur saudara 1 sampai 2 kita baca sama-sama 3 ya Haleluya Puji Tuhan Hai jiwaku Ayat yang kedua dikatakan apa Aku hendak Selama Dan Selagi apa 3 Sekali lagi ayat 2 ini saudara 3 ya Aku hendak memuliakan Tuhan Selama aku hidup Dan bermasmur bagi Allahku Selagi apa Aku ada Yang kedua sekali lagi saya mencatat disini saudara Bagaimana kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan Adalah dengan memuji Dan menyembah Tuhan saudara Memuji dan menyembah Tuhan Adalah respon yang paling benar Dalam membalas kasih dan kebaikan Tuhan Karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita Tugas kita adalah apa Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Bahkan saya mau bilang saudara Memuji dan menyembah Tuhan Bukan cuma di saat yang nyaman Di saat yang nyaman saja Tetapi sekalipun di masa-masa sukar Di masa-masa yang berat Tetap Tuhan Aku memuji-Mu Mengagungkan namamu Kalau memuji Tuhan Di saat yang enak kan gampang saudara Di saat hepeng lagi banyak Di saat cuan lagi tebel gitu saudara Mau bilang oh haleluya Puji Tuhan gampang saudara Tapi di saat Waduh lagi tipis gitu saudara Di saat waduh cicilan udah harus dibayar Tiba-tiba dari depan pagar Dep kolektor udah selong Waduh Mau bilang puji Tuhan itu udah berat Kadang-kadang saudara Dep kolektor udah Hei Ku dengar suara Perang Udah mau berperang deh Dep kolektor depan Tapi saya mau bilang saudara Ayub Memuji Tuhan Bukan di saat yang Enak-enak aja saudara Tetapi di saat dia sudah Diperadabkan pada hidup dan mati Dia bilang apa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Katakan apa Terpujilah Nama Tuhan Saya mau bilang saudara Dalam karena apapun Masa hari-hari mungkin Sukar buat saudara Hari-hari mungkin gak gampang Semua orang ngalamin Dampak yang sama Tapi saya mau bilang Sekalipun masa sukar Tetap bilang Puji Tuhan Amin Saudara boleh berikan tepuk tangan Dan saya pelajari Bicara memuji Tuhan Menyembah Tuhan ini Saudara ternyata ada dua Bicara tentang Dari internal dan eksternal Maksudnya apa Dari internal itu Adalah hubungan kita Dengan Tuhan Ketika kita memuji Dan menyembah nama Tuhan Nah tetapi Dari eksternal Adalah bicara tentang Melalui kehidupan kita Itu orang Di luar sana Bisa menghasilkan Pujian buat Tuhan Sekali lagi Kalau internal Saya percaya Saudara sudah sangat tahu Bicara tentang ketika kita lagi menyembah Tuhan Mengagungkan nama Tuhan Itu internal Nah bicara tentang eksternal adalah apa Dampak Melalui kehidupan kita itu Orang-orang di sekitar kita Bisa memuji dan menyembah Tuhan Itu kenapa Make sure Kehidupanmu Adalah kehidupan yang membawa dampak Orang-orang di luar Kehidupanmu itu Di sekitarmu itu Bisa menyembah Tuhan Memuji nama Tuhan Jadi apa Jadi firman Tuhan yang terbuka Saudara Saya selalu bilang Jaga hidupmu benar-benar berkenan Supaya orang lihat engkau Itu bisa diberkati Bisa menyembah Tuhan Jangan sampai orang di luar sana Lihat engkau Bukan memuji Tuhan Bukan menyembah Tuhan Malah menghina Tuhan Saudara Karena gini Mohon maaf banget Banyak orang di gereja Menyembah Tuhannya luar biasa Ketika di gereja Oduh Tuhan Pendeta aja Mindar Lihatnya Saudara Betul Ada orang-orang Kadang-kadang di gereja Itu Oh Tuhan Malaikat aja Kalau dilihat Dia nyembah Wuhu Aleluya Malaikat aja Oh Tuhan Luar biasa dia Coba Ketika udah di luar Oh Tuhan Iblis aja Lihat dia Oh Tuhan Kakak pertama Kamu lebih iblis Daripada iblis Saya pernah lihat ada jemaat Saudara Oduh kalau di gereja Saudara Jemaat Kalau di gereja Saya lihat dia Memang Saya lihat dari wajahnya Seperti ada malaikat Ada acu Bulatan malaikat itu Tiba-tiba Kalau dari matah Bisa ada sayap Di belakang itu Memang ini Ciri-ciri penghuni Kerajaan sorga Tapi saya lihat Facebooknya Tiba-tiba Saudara Lagi buka Facebook Tiba-tiba ada dia Lagi maki-maki orang Oh Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Kata-kata macam apa ini Eh Saya mau bilang Saudara Akhirnya apa Orang ketika melihat itu Bukan Bukan malah memuji Tuhan Malah menyembah Tuhan Malah menghina namanya Saudara Saya mau bilang Ayo Ketika kita menyembah Tuhan Dalam kehidupan kita Secara pribadi Saya mau bilang Saudara Dalam Yaitu eksternal kita Di lingkungan kita Melalui dampak Dari kehidupan kita Orang akhirnya apa Bisa memuji Dan menyembah Nama Tuhan Supaya apa Melalui kehidupan kita Banyak jiwa dimenangkan Untuk hormat kemuliaan Nama Tuhan Tepu tangan yang paling meriah Lu buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Orang di sekitarmu Harus melihat Tuhan Dalam hidupmu Tepu tangan yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya Yang ketiga Saudara Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Saudara Yuk yang ketiga Hari ini kita akan banyak belajar Yang ketiga Boleh munculkan di layar Saudara Hari ini bicara tentang Yang ketiga adalah Selalu Mengingat Kebaikan Tuhan Sama-sama bilang Sama-sama bilang Sama-sama mengingat Kebaikan Tuhan Amin Coba lihat Alkitab kita Masmur 103 Ayat yang kedua Sepertama dan kedua Masmur Fasal yang ke-103 Ayat 1 dan ayat yang kedua Kita harus cepat Saudara Pemain musik Boleh siap-siap Masmur Fasal yang ke-103 Ayat 1 Sampai ayat yang kedua Yuk Yang sudah disana Bilang Haleluya Tiga ya Dari Daud Pujilah Tuhan Pujilah Hai Segenap Batinku Ayat yang kedua Dikatakan apa disana Sekali lagi Ayat yang kedua Tiga ya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan Janganlah Lupakan segala Apa Kebaikannya Respon yang benar Yang ketiga Dalam membalas Kasih dan kebaikan Tuhan adalah Selalu Mengingat Kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Di dalam keadaan Apapun Kita ingat Oh Tuhan itu baik Di dalam keadaan Yang apapun Kita alami Langsung bilang Oh Tuhan itu baik Bahkan secara Konkret Kita bisa mengingat Kasih dan kebaikan Tuhan dengan cara apa Coba kita lihat Alkitab kita Lukas 22 Ayat 19 Sampai 20 Lukas Fasalnya yang ke-22 Eh sorry Iya betul 22 19 sampai 20 Lukas Fasalnya yang ke-22 Ayat 19 Sampai yang ke-20 Boleh munculkan di layar Ini kisah Yang sering Dibacakan saudara Lukas Fasalnya yang ke-22 19 sampai 20 Sama-sama Tiga Iya Lalu Mengucap syukur Dan Katanya Inilah tubuhku Perbuatlah ini apa Ayat 20 Dikatakan apa Demikianlah juga apa Ia berkata Ia berkata Ia berkata Caon ini adalah apa Salah satu Wujud nyata Dari kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Adalah pengorbanannya Di atas kayu salib Amin Dan saya mau bilang Saudara Yang Tuhan mau Kalau kita baca lagi Munculkan ayat yang ke-16 Yang Tuhan mau Bicara apa Demikianlah juga Lalu ia membuat Meneroti Mengucap syukur Mengucap-mencahkannya Memberikan ini kepada mereka Katanya Inilah apa Tubuhku yang Bicara tentang pengorbanan Tuhan Di atas kayu salib Kasih dan kebaikan Tuhan Dan Tuhan mau Kita lakukan apa Perbuatlah Ini menjadi apa Peringatan Akan aku Saudara Dalam bahasa aslinya Menggunakan kata Anemnesis Artinya Remember again Yang bersifat Continuous Artinya Again and again And again Saudara Artinya Cara kita Membalas Kasih dan kebaikan Tuhan Dengan mengingatnya Apa yang Tuhan lakukan Di atas kayu salib Mengorbankan tubuh Dan darahnya Kita menyatu Dengan tubuh Dan darah Tuhan Yesus Kita mengingat Kebaikan Tuhan Kasih Tuhan Di atas kayu salib Itu kenapa Banyak orang nanya Pak Pandita Kenapa di Tiberias Sering perjamuan kudus Karena saya mau bilang Saudara Kita mengingat Tuhan bukan Cuma seminggu sekali Kita mengingat Tuhan bukan Cuma sebulan sekali Tapi setiap hari Kita ingat Tuhan Amin Tapi pesan saya Satu minggu Itu tujuh hari Jangan saudara Bawa pulang Satu minggu Satu baskom Saya kadang-kadang Mohon maaf ya Ngeliat jemaat Jemaat Tiberias Tapi gak ada disini Di Karawaci Nanti kalau saya di Karawaci Saya bilang disini Minggu depan Ketemu lagi Tapi Bungkus persembahannya Eh bukan persembahan Bungkus Perjamuannya Satu kantong plastik Dalam hati saya Minggu depan Tangan ketemu lagi Ini orang mau terdampar Di tengah laut Atau bagaimana Tapi gak apa-apa Gereja kita selalu diberkati Tuhan Amin Itu kenapa saya mau bilang Sekali lagi saudara Selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Artinya apa Kita meresponi Kasian kebaikan Tuhan Dengan apa Selalu mengingat Bahwa Tuhan selalu baik Dalam kehidupan kita Bilang sama kanan yang kirimu Selalu ingat kasih dan kebaikan Tuhan Bilang sama yang ngomong Selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Tepu tangan yang paling meriah Buat Tuhan Yang terakhir Yang terakhir saudara Yang terakhir Ini yang terakhir saudara Apa yang Tuhan mau saudara Boleh munculkan di layar Bicara tentang apa Bersyukur Atas Sama-sama bilang sama saya Bersyukur Masmur 118 Ayat 1 Masmur Pasal yang ke-118 Ayat 1 saudara Ini ayat terakhir Tiga Ya Bersyukurlah Sebab Bahwasannya Kasih Artinya apa Artinya apa Kalau kasih dan setia Tuhan Kebaikan Tuhan itu Selama-lamanya Artinya bukan hanya Ada waktu-waktu tertentu Tetapi selalu ada Buat saudara dan saya Artinya apa Selalu bersyukur Mau dalam keadaan apapun Bersyukur Mau dalam keadaan Sukar-sukar sekalipun Bersyukur Saya mohon maaf Dalam keadaan yang paling berat Sekalipun Tuhan terima kasih Karena kenapa Karena berat Sekalipun Bisa Tuhan pakai Untuk mendatangkan Kebaikannya Dalam kehidupan saya Itu kenapa Ayo Saya pengen saudara Jangan jadi orang-orang Yang Lesu Jangan jadi orang-orang Yang mohon maaf Ada masalah Tantangan langsung Kayak orang udah Kekurangan gula Jalan ke gereja aja Udah Tetap Semangat Alkitab bilang Jangan tawar hati Saudara Tawar hati itu kayak Dalam terjemahan Bahasa Indonesia itu kayak Kayak Hidup tapi mati Jadi Bahasa simpelnya Kayak zombie gitu Saudara Iya yang Kayak mayat hidup gitu Saudara Yang ke gereja Oh tekan lift aja Beda kalau ada Keterbatasan fisik ya Tapi ada orang Sehat-sehat Tapi lemes Eh mohon maaf Saya pernah bahas Kalau saudara begitu Lemes-lemes Kayak gak bersyukur gitu Enggak kan jadi orang Yang terima muji Saat bener Datang misalnya Waktu belum altar Waktu belum PSBB kan Masih ada altar call Datang Altar call Maju lemes-lemes Kadang-kadang saya bisa lihat Aduh Malaikat aja Mau kasih mujizat Tuhan mau kasih mujizat Aduh Kok lemes-lemes begini Iya kan Tapi kalau kita semangat Selalu bersyukur Seperti yang saya bahas Ibu-ibu di Manado Itu Pak Pendeta Doain saya Belum pernah kulihat Iman sebesar Di antara orang-orang Manado Tapi saya senang Karena kenapa Itu ciri-ciri Orang terima mujizat Karena kenapa Selalu bersyukur Dalam segala keadaan Saya mau bilang sekali lagi Sudara ayo Dalam kehidupan kita Apapun yang terjadi Katakan Tuhan Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Karena kenapa Ketika kita selalu bersyukur Itu akan menjadi dasar kekuatan kita Amin Apapun yang kita hadapi Kalau kita selalu bersyukur Kita tahu Tuhan Yesus baik Kita akan terus punya semangat Untuk mencapai hal luar biasa Kita akan terus punya semangat Untuk memenangkan setiap pertarungan Karena kita tahu Tuhan Yesus baik Dalam kehidupan kita Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Tuhan Yesus baik Bilang sama yang ngomong Haleluya sekarang kita bertangkan yang paling meriah buat Tuhan